Hey, halo bro, jumpa lagi bersama Cenatan. Ini aku ada kabel data seperti ini ya, kabel data seperti ini. Kayak punya S-Fast ini yang sudah USB 4, belum aku buka gitu loh. Apa namanya? Yang berkekuatan. Nah, kayak ini loh. 40 Gbps 4K 240 Watt, ya. Jadi model seperti ini. Keluaran apa ya namanya ya? Sekalian dibuka ya. Jadi biar kita sama-sama melihatnya. Bentar, gunting gimana? Ini nggak perlu guntingnya. Kita sama-sama buka ya. Nah, ini dia nih. USB kabel. Wah, ini, ini cakep ini. Cakep ini, USB 4kabel ya. Dia 40 Gbps data transfer speed. Nah, yang menjadi daya tariknya, ini sudah emaker ya, intelligent chip. Dia ada display. LED display ya. Ini speknya. 240 Watt. 8K 60 Hz. 40 Gbps. Ini untuk transfer video apa segala macem ya, tercepat ya. Ini panjangnya 1 meter ya. Panjangnya 1 meter. Cuma ini branch-nya ini, apa sih namanya? Nggak ada namanya gitu loh. CCLCC gitu. CCLCC kayaknya tulisannya gitu. Bentar ya. Mana tadi? CCLCC. Nah, yang menjadi... Menjadi... Apa? Daya pikatnya ya itu. Modelnya itu kayak punya ini. Punya S-Segar ini. Tapi S-Segar ini. 240 juga. Cuma ada display LED-nya juga. Cuma ya nggak. Untuk transfer datanya nggak se... Secanggih ini gitu loh. Iya kan? Nah, ini. Kalau sama ini sama ini. Sama ini. Speknya sama ya. USB 4 gini. PD240. Fast charging juga. Sama. Ya. Nah, ini 40 Gbps data transfer ya. Jadi sama. Nah, sekarang kita fokus ke sini aja. Kita cek dulu. Kita buka. Wih. Wah, cakep juga. Nah, ini kok keren dong. Kabelnya keren ya ini. Kabelnya. Sebat ya. Nah, ini lah. Ini lah. Dia... USB 4.0. Nih, kelihatan ya. 240 Watt. 40 Gbps ya. 8K 60 Hertz. Nah, itu. Di sini ada display. Nah, kalau menurut aku. Nah, ini USB 4.0 ya. Kita cek nanti ya. Kalau menurut aku. Kabel yang seperti ini ya. Baru nemu ya ini. Gitu loh. Punya HGbps juga ada sih. Punya HGbps ya. Punya HGbps kalau yang 240 ada nggak ya. Ini panjangnya 1 meter ya. Panjangnya 1 meter. Kalau punyanya... Sebentar. Punyanya... Eh, segar ini. Eh, kok punya segar. Nah, ini. Punyanya HGbps ini. Gedenya sama nggak ya. Kita cek ya. Oh, hampir sama ya. Hampir sama. Kalau sama punyanya... HGbps ini lebih gede ya. Nah. Ini sama ini ya. Ini kualitas kabelnya juga sama. Tapi lebih kecil ini ya. Kalau lihat ya, lebih kecil. Lebih kecil punya... Yang ini. No name. Nanti linknya aku kasih di... Deskripsi ya. Nah. Ini kita coba sekarang. Sebentar. Kita coba seperti apa. Ya kan? Ntar dulu. Ntar. Kita coba. Oh. Begini aja. Kita coba dulu. Duh. Ini loh kalau... Nggak tersedia gini. Jadi ya. Yang penting nyala dulu ya. Nyalak dulu. Ini kita harus tancapkan dulu. Coba. Wah. Iya kan? Hah? Iya nggak? Ini... Gimana nih? Nah ini. Wah. Ini ada... Word. Power delivery. Power delivery. Word-nya. Jadi... Apa namanya? Display LED-nya ada. Lepas aja dulu. Wah. Keren ya. Keren ya ini. Ini mencapai 240 Watt ya. Cuman pakainya apa? 240 Watt ini. Nggak ada yang... Yang 240 Watt. Menyalurkannya itu ya. Nggak ada sih. Nah sekarang kita coba Untuk cek ya. Air Makernya ya. Kita cek Air Makernya seperti apa. Iya kan? Kita singkirin dulu. Kita cek ya. Wah. Lepas. 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 Ternyata USB 2.0. Apa ini? Anunya kali ya. Karena pakai FMD 48. Coba aku pakai. Oh iya ini. Ini kayaknya nggak... Nggak anu. Nggak support ke... Apa ini? Coba kita beralih ke sana ya. Ke yang FMD 58. Kadang seperti itu. Aku bingung sama... VINERSI ini ya. Ini yang 48 itu bisa nggak sesuai gitu loh. Mosok. Keluarnya seperti itu. Nah sekarang kita cek ke sini. Sopar. Slow. Iya kan? Kita cek. Wah ini baru jelas ini. Iya kan? Ini. Sebentar. Aku tunjukin nih. Iya. Ini USB 4 Gen 3. Wah. Aduh. Panjangnya 0 sampai 1 meter. Iya kan? Dan. Voltase 50 volt 5 ampere. Jadi 250. Sekitar 240. Wattnya ini. Perjalanan wattnya 240 bisa nyampe. Nah itu loh. Jadi untuk... Nanti aku coba untuk... Tapi ya sama juga. Apa? Chargernya yang... Sampai 200 watt apa. Iya kan? Soalnya nggak ada yang... Sekali kirim bisa 200 watt ya. Kalau... Laptopnya sih ada ya. 200 watt ada. Nah ini loh yang cakep ini ya. Iya kan? Dia USB 4 Gen 3. Wah. Ini keren sekali. Nah itu loh yang tak maksud. Jadi. Dia. Sudah. Support untuk. 240 watt. Dan. USB 4 Gen 3. Ada. LED displaynya. Wah. Itulah yang bikin keren. Iya kan? Nah. Itu sih memang jarang ada ya. Jarang ada. Karena kenapa mungkin jarang ada? Ya memang. Ya itu tadi. Untuk pemakaian transfer data harus benar-benar. Ini kita gunakan untuk misalkan. Tapi untuk mengecas ini aku rasa lebih cepat. Bisa lebih cepat. Karena ya memang jenis kabelnya memang. Untuk transfer datanya bisa. Cepat. Coba dibandingkan dengan ini. Lebih gede punyanya. S-fast ya. Wah tapi cakep kabelnya. Bener loh. Ini kabelnya cakep. Cuman ya memang kaku. Dia kaku ya. Tapi keren. Keren ini. Ya. Untuk ngecek-cek ya kan. Untuk ngecas. Apa. Macbook. Ya kan. Kita coba nanti untuk ngecas Macbook ya. Ini sekedar unboxing aja dulu. Ya kan. Datanya seperti itu. Jadi nanti. Aku. Apa namanya. Link pembeliannya nanti di deskripsi ya. Oke. Sekian dulu. Cerita tentang. Kabel data ini. Semoga bermanfaat ya. Kalau teman-teman ada yang. Mau cari yang ada displaynya. Ini. Ya. Aku rasa yang 240 itu cuman ini aja. Oke. Thank you ya. Jangan lupa subscribe, like, sama komen ya.